Intro Oknum Pegawai Kantor Pos di Kecamatan Sidi Kalang, Kabupaten Dairi, Maki-Maki Jurnalis TV Pindakan arogan Oknum Pegawai Kantor Pos berinisial SB dilakukan terhadap Irwan Siasi Tepu Kasus Maki-Maki Jurnalis TV ini kemudian dilaporkan ke Polres Dairi oleh korbannya Kepada Tribun Medan, Irwan Sias menceritakan dirinya dimaki-maki pada Kamis 30 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Saat itu dirinya hendak membayar tagihan listrik ke kantor pos Setibanya di sana korban bertemu dengan Ali Marhapan Sitohang, seorang penasihat SMSI yang sedang membeli baterai Kepada korban, Ali itu mengeluh soal baterai yang dibeli dibatasi Sementara menurut pengakuannya, dia melihat masih banyak baterai yang tersedia Irwan Sias kemudian disuruh Ali Marhapan untuk merekam aksi tersebut dan memprotes Akan tetapi SB kemudian marah-marah dan mencoba meraih handphone yang digunakan Irwan Sias untuk merekam Saat itu diakui Irwan Sias bahwa dirinya adalah seorang wartawan Akan tetapi SB malah menantang Irwan Sias untuk melaporkan dirinya dan dia mengatakan Silahkan untuk diviralkan Irwan Sias pun melaporkan SB Kopul Resteri Dengan surat tanda terima laporan polisi Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya